Kembali di AI Newsore, pemirsa tujuh unit rumah toko di kawasan Perumnas Klender, Durensawit, Jakarta Timur terbakar. Salah seorang pegawai histeris lantana sempat terjebak di dalam ruku saat api berkobar hebat. Kobaran api dengan cepat melahap habis tujuh unit rumah toko yang berada di kawasan Perumnas Klender, Durensawit, Jakarta Timur pagi tadi. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menyambar ke bangunan lainnya. Seorang pegawai sempat terjebak dan mengatakan api berasal dari salah satu kamar di dalam ruku. Kok apa? Kok kayak ada sabun-sabun kayak gitu kayak grosir gitu bang. Oh grosir. Itu dari belakang nih gue lihat. Itunya dari ruang atas pokoknya ada apinya itu. Oh dari ruang atas? Iya atas. Dari kamar atas ada api. Titik api yang berada di bagian dalam ruku sempat menyulitkan proses pemadaman. Petugas pemadam kebakaran harus menjebol pintu ruku untuk menggapai titik api. Tidak ada toko elektronik dan toko minuman. Itu berapa ruku kok ya? Nah tadi kita menjadang itu baru satu toko minuman. Tidak ada impunasi di tempat kelas. Dan kita terus melakukan pemadaman. Tapi meredakan sebelah kiri. Mas setelah sebelah kiri sudah kita pantang dan sudah kita cingat. Nah habisnya masuk ke sebelah kanan. Sampai sebelah kanan. Sekarang sudah dimasuk kok itu. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran. Namun dugaan awal kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainews melaporkan. Seorang penumpang pesawat tujuan Jakarta, Ternate, diduga memalsukan dokumen hasil tes usap. Ironisnya untuk mengelabui petugas Bandara Halim Perdana Kusuma, pelaku memakai cadar, serta menggunakan dokumen listrinya. Seorang penumpang maskapai penerbangan yang baru tiba di Bandara Ternate ini langsung dijemput tim Satgas COVID-19. Dewi diduga memalsukan hasil PCR saat berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta dengan menggunakan dokumen PCR istrinya yang bernama Nurul, serta berpakaian layaknya wanita. Penyamaran Dewi pun terbongkar oleh pramugari yang melihatnya mengganti pakaian di dalam toilet pesawat. Petugas kemudian membawa Dewi untuk isolasi setelah hasil tes usap antigennya reaktif. Gejala-gejala COVID itu dirasakan oleh penumpang tersebut, laki-laki, dan ternyata setelah kita oleh teman-teman Satgas melakukan pemeriksaan secara intens dan melakukan swab test, yang bersangkutan adalah positif. Sementara itu, Kapol Resternate menyatakan ada indikasi pelanggaran tindak pidana yang dilakukan Dewi. Indikasi pelanggaran atau dugaan tindak pidana pemalsuan dokumennya sekarang sedang kita laksanakan penyelidikan. Barang-barang bukti sudah kita kumpulkan, antara lain surat-surat dokumen yang dipalsukan itu karena dia terindikasi ini menggunakan dokumen atas nama istrinya untuk bisa terbang dari Halim ke Ternate. Polisi pun akan berkoordinasi dengan otoritas Bandara Halim Perdana Kusuma untuk menyelidiki kasus ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sanghaji, AINews, melaporkan. Lalu apa alasan penumpang ini berpura-pura menjadi wanita dan memalsukan hasil tes COVID-19? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami, Kapol Resternate AKBP Aditya Laksimada. Selamat sore, Pak Kapol Rest. Ya, selamat sore, Mbak. Baik, Pak Aditya, di mana saat ini oknum yang diduga memalsukan hasil tes PCR untuk mengalami petugas? Ya, perlu saya sampaikan bahwa saat ini saudara desen masih menjalani isolasi mandiri di kediamannya, di rumahnya di daerah Halumaka, namanya di kota Ternate. Jadi pelaku ini memang merupakan warga Ternate, ya, Pak, ya? Iya, betul. Sebelumnya tujuan perjalanan ke Jakarta ini ada perjalanan bisnis atau ada kepentingan mendesak lain? Mohon maaf. Jadi sampai dengan sekarang memang belum kita laksanakan pemeriksaan terhadap yang bersantukan. Karena statusnya dia positif COVID-19. Sehingga dia sekarang masih dalam itulasi dan targetnya adalah sekarang ini supaya dia segera pulih untuk selanjutnya nanti baru dimintai keterangan lebih lanjut. Kira-kira lebih lanjut, Pak. Baik, jadi karena pelaku ini masih menjalani isolasi mandiri, belum bisa dilakukan pemeriksaan. Bagaimana kemudian nasib untuk proses hukumnya, Pak? Memang harus menunggu oknum ini sembuh terlebih dahulu? Oh iya, jadi proses hukum memang seyugianya nanti akan diladirkan ketika yang besar-besar sudah dinyatakan negatif COVID-19 tentunya. Ini demi keamanan pertama sebaiknya. Baik, dari keterangan awal? Itu sudah kita ambil. Jadi kemarin kan kita sudah menamankan barang bukti yang terkait status ini ya. Jadi ada beberapa barang bukti yang sudah kita amankan. Apa saja, Pak, barang bukti yang sudah diamankan? Ya, antara lain KTP atas nama LN, ini yang mungkin diduga istrinya. Kemudian kartu vaksin atas nama LN juga. Kemudian surat PCR, kemudian caket, kemudian satu buah silbap. Nah, istri dari pelaku sendiri, di mana posisinya saat ini, Pak? Karena diketahui pelaku menggunakan hasil tes ustab milik istrinya. Ya, istrinya masih di Jakarta. Sekarang dia berangkat ketengahnya sendiri ya. Baik, apakah dari pihak polisian juga sudah ada koordinasi mungkin, Pak, dengan pihak maskapai untuk mengetahui nasib penumpang pesawat lainnya? Ya, kemarin kita sudah menghubungi koordinasi dengan maskapai. Artinya untuk penumpang pesawat QG220 tanggal 18 Juli kemarin, supaya dihubungi dan diinformasikan untuk setidaknya untuk melaksanakan rapid atau sweat ya. Kira-kira begitu lah untuk laka-laka pencegahannya. Baik, kalau dari keterangan awal kemarin, Pak, seperti apa sebenarnya akhirnya perbuatan pelaku ini bisa ketahuan? Ya, kita dari FIM Satgas disitu tergabung, baik dari Kesehatan, TNI Polri, yang ada di pos Bandara Sultan Bagulah, menerima laporan dari cabin crew ya, yang kejadiannya di atas pesawat bahwa saudara DN ini masuk ke toilet menggunakan identitas atau perkenampilan perempuan, ternyata setelah keluar, dia ternyata laki-laki, kemudian itu dilaporkan kejadian itu di tim Satgas yang ada di Bandara, dan sesuai prosedur, karena ada dugaan, dan indikasi dia sakit juga, saat saat itu juga langsung di-slap, antigen dibawa ke... terdekat ke apa, pening terdekat, laporan film terdekat, dan ternyata positif. Nah, sehingga dilakukan laka-laka penahanannya langsung diupayakan ya, sebagai orang terkonfirmasi COVID, nah, kemudian polisi bisa sisi lain juga melaksanakan penyelidikan lebih lanjut. Pak Kapores, meskipun proses hukum masih menunggu pelaku menjalani isolasi mandiri, apa dugaan tindak pidana yang dilanggar oleh pelaku dan ancaman hukumannya? Belum kita simpulkan sebenarnya, masih terlalu dini sebenarnya menyimpulkan kasus atau tindak pidana apa yang dilanggar kalau sekarang. Jadi, masih terlalu dini kalau sekarang untuk menyimpulkannya. Jadi, kita belum menyimpulkan terkait tindak pidana apapun, belum. Baik, kami akan tunggu dan kawal tentunya kelanjutan dari kasus ini. Terima kasih Kapol Resernate AKBP Aditya Laksimada sudah bergabung di Aini Sore. Sementara itu, pemirsa buntut video Pesta Miras Viral, tiga anggota Satpol PP Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur dipecat. Sementara tiga dari empat anggota yang sempat ditahan di sel positif COVID-19. 21 anggota Satpol PP ini harus menjalani pembinaan fisik selama tiga hari setelah video mereka berpesta minuman keras sambil berjoget viral di media sosial. Sementara empat anggota lainnya ditahan di sel kantor Satpol PP selama 14 hari dan tiga anggota dipecat dari kesatuan. Namun dari empat anggota yang ditahan, tiga diantaranya terkonfirmasi positif COVID-19 sehingga harus dikarantina. Sebelumnya video sejumlah anggota Satpol PP tengah bernyanyi dan berdansa sambil mengkonsumsi minuman keras beredar luas di media sosial. Video berdurasi 30 detik ini memantik kemarahan publik pasalnya mereka berpesta dengan mengabaikan protokol kesehatan. Padahal mereka tergabung dalam tim Satgas COVID-19 yang sehari-harinya mengimbau masyarakat untuk menaati protokol kesehatan. Dari ND Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, Ainyus melaporkan. Dan untuk informasi selengkapnya, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon pelaksana tugas Kepala Satpol PP ND NTT, Eman Taji. Selamat sore, Pak Eman. Selamat sore, Pak Eman. Baik Pak Eman, dari informasi yang kami terima, tiga orang dipecat, empat ditahan, dan 21 menjalani pembinaan fisik. Apa yang membedakan sanksi terhadap 28 anggota Anda ini? Ya, yang membedakan berat ringan yang sanksi terhadap anggota, ke empat orang itu sebagai penyelenggara, sementara tiga orang itu yang berdansa, dua-duanya berdansa, satunya yang membuat kedio. Sementara yang satu lain itu ikut nimbrum dalam kegiatan itu. Tapi itu juga tidak lama setelah itu mereka pulang. Jadi begitu. Baik, tiga orang yang dipecat ini yang ikut berdansa dan merekam kejadian, kemudian empat orang yang ditahan adalah pihak penyelenggara. Ya, yang menyelenggara. Satunya itu yang ulang tahun. Karena mereka itu senior, makanya saya berikan hukuman kurungan selama 12 hari di sel. Eh, 14 hari di sel. Baik, dan informasinya dari empat orang yang ditahan ini, tiga diantaranya positif COVID-19, Pak? Ya, setelah menjalani tahanan di sel selama dua hari, mengalami sakit-sakit, lalu malamnya saya panggil dokter untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah diset, ternyata positif. Sehingga saya mengambil inisiatif untuk mengkarantinakan ketiganya tersebut. Dan saat ini timbal satu yang berada dalam sel. Dengan adanya anggota Anda yang ikut serta dalam pesta ini positif COVID-19, apakah sudah dilakukan tracing, Pak? Anggota lain sudah dilakukan tes usap juga? Ya, anggota lain ini kami sudah berkoordinasi dengan pihak puskesmas kota untuk dilakukan tracing, untuk supaya diset semuanya. Jadi, ini kan sudah termasuk kontak erat. Sudah ada hasilnya, Pak? Ya. Sudah ada hasilnya untuk anggota lain? Kalau kemarin belum, belum, belum. Karena yang pihak puskesmas ini masih menjalani pemeriksaan ke tempat lain. Jadi, nanti kami, mudah-mudahan satu-dua hari ini sudah diperiksa. Baik. Pak Eman, video yang sempat viral kemarin ini kan memicu kemarahan dari masyarakat. Karena dianggap bahwa Satpol PP seharusnya yang biasanya memberikan imbawan ini harus menjadi contoh yang baik untuk masyarakat. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat? Ya, atas viralnya video ini, saya selaku pimpinan menyantikan permohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Mende, atas perilaku anggota saya yang apa namanya, tidak terpuji di saat pandemi ini. Kita mengharapkan ya, supaya ke depan POKDT Mende lebih baik lagi. Baik. Baik, terima kasih Pak Eman atas permintaan maaf Anda. Tentunya kami harapkan benar bahwa kejadian seperti ini tidak lagi terjadi ke depannya. Terima kasih Pak Eman Taji, PLT Satpol PP Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Pemirsa pelanggaran prokes tidak hanya dilakukan aparat di lapangan, pejabat pemerintah pun turut melanggar. Bahkan apa atur pemerintahan di level bawah ada yang menjadi tersangka lantaran melanggar prokes. Di saat pemerintah menerapkan PPKM darurat COVID-19, sejumlah aparat kerap menghadiri acara yang menimbulkan kerumunan. Di antaranya Bupati Pandegelang, Banten meresmikan acara Kampung Tangguh Nusantara, namun acara ini menimbulkan kerumunan warga. Penari yang menyambut kedatangan Bupati juga tidak menggunakan masker. Bupati Pandegelang, Irnana Rulita mengakui adanya kerumunan, namun menurutnya masih aman karena petugas selalu mengimbah warga untuk menerapkan protokol kesehatan. Nah, tadi kegembiraan mereka ditunjukkan, sudah diingatkan terus untuk protokol kesehatan dijaga. Jaraknya, maskernya, diperkenpat, dan ini tanda syukur mereka hari ini kita datang untuk mereka bisa memberikan inspirasi kepada 10 desa yang ada di Banjari. Sementara Bupati Lampung Tengah, Ardhito Wijaya, harus meminta maaf kepada publik lantaran melanggar protokol kesehatan. Ardhito bernyanyi bersama ibu-ibu di sebuah acara pernikahan warganya. Dalam video yang viral, Wakil Bupati Lampung Tengah, Ardhito Wijaya, pun turut berjoget tanpa menggunakan masker. Ardhito pun dilaporkan warganya sendiri ke polisi karena dianggap telah melanggar protokol kesehatan. Aparat level bawah juga ada yang kedapatan melanggar protokol kesehatan. Contohnya, Lurah Pancoran Mas Depok, Jawa Barat, Suganda. Bahkan, Suganda ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran PPKM darurat dan protokol kesehatan. Polisi menemukan bukti bahwa hajatan yang dikelalurah Pancoran Mas pada hari pertama PPKM darurat ternyata didatangi ratusan orang tamu. Hal ini jelas berbanding terbalik dengan pengakuan Suganda sebelumnya yang menyebut tamu undangan yang datang berjumlah 30 orang saja. Pelanggaran prokes juga pernah dilakukan Kades Dokoro di Grobogan, Jawa Tengah. Bersama perangkat desa Dokoro Grobogan, Jawa Tengah yang bernyanyi sambil berjoget tanpa menerapkan protokol kesehatan viral di media sosial. Pelanggaran ini membuat Bupati Grobogan, Sri Sumarni, naik pitam. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pun meminta proses hukumnya tetap berjalan meski Kades sudah meminta maaf. Tim Liputan Ainews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa suami korban pemukulan oleh Satpol PP, Satrajiya PPKM darurat di sebuah kafe di Goa mengakui istrinya tidak hamil. Pernyataan istrinya hamil spontan keluar karena menyaksikan istrinya dipukul oleh Satpol PP. Suami korban pemukulan oleh Satpol PP saat Razia PPKM darurat di sebuah kafe di Goa mengakui istrinya tidak hamil. Pernyataan istrinya hamil spontan keluar karena menyaksikan istrinya dipukul oleh Satpol PP. Sebelumnya, Pak Sutri pemilik kafe diduga dianiaya Oknum Satpol PP dalam razia PPKM di Goa Sulawesi Selatan. Atas dugaan penganiayaan itu, pasangan suami istri ini melapor ke polisi. Menurut petugas, kafe ini terjaring razia karena melewati batas waktu operasional selama PPKM. Polisi resmi menahan mantan Sekretaris Satpol PP Goa, Mardani Hamdan. Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus pemukulan Pak Sutri pemilik kafe. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Ainews melaporkan. Raya Kanidulat Hau, warga beramai-ramai pulang kampung. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai cedap berikut. Terima kasih sudah menonton!